Yang sepontan tadi muncul dalam ingatan saya adalah ketika awal masa pandemi Rio bersama dengan teman-teman Komsos itu berjuang keras Supaya dapat menyelenggarakan pelayanan rohani khususnya MISA secara live streaming Kenalkan, nama ku Yohanes Rio Andi Tirtana Aku adalah umat katolik paroki Santo Ignatius Krapiak Aku adalah koordinator dari tim pelayanan Komsos di paroki Pandemi mengempas banyak hal Ketika bulan Maret 2020 Bapak Uskup memutuskan untuk menutup gereja Hatiku sangat sedih, hati kecilku berontak Bagaimana bisa perjumpaan dengan Tuhan kok dilarang Hari-hari sesudah penutupan gereja terjadi begitu rupa Aku terenyoh saat melihat semua umat tinggal di rumah Tidak keluar rumah apalagi ke gereja Situasi itu seperti menantangku Bagaimana aku bisa membantu umat dalam kondisi ini Akhirnya aku bertekat, berjuang sekuat daya sebagai Komsos Agar umat dalam masa pandemi tetap bisa terlayani Tetap bisa disapa, tetap bisa mendengarkan sabda Tuhan Tetap bisa merayakan Ekaristi Kendati secara online Inilah yang aku lakukan bersama teman-temanku Tim Komsos di parokiku Setiap hari kami berkumpul di gereja bersama para romu dan teman-teman Dengan segala peralatan yang ada Kami beranikan diri untuk membuat live streaming Ekaristi Renungan, katekese, dan konten-konten positif lainnya Di sela-sela kami masing-masing Harus tetap bekerja untuk kehidupan keluarga Dan dengan menjaga segala protokol kesehatan Agar terhindar dari merebaknya virus ganas itu Kami tahu bahwa pelayanan kami beresiko tinggi Tapi ya biarlah Semua demi umat dan demi gereja yang kami cintai Akhirnya kami bisa melayani umat Tidak sempurna Tapi kami syukuri Gereja dan umat pun mendukung kami Puji Tuhan Meski sempat kaget dan ketakutan mewabah dalam diriku Tak terhindarkan Aku pun terpapar virus ganas ini Jika boleh memilih Tentu aku memilih Untuk melanjutkan pelayananku ini Bersama para romu dan sahabat-sahabatku Tim Komsos parohi krapyak Aku masih ingin Bersama istri dan membesarkan dua anak gadis kecilku Yah Tapi Tuhan berkehendak lain Pada awal Januari 2021 Tuhan menghendaki Cukup segalanya Biarlah dilanjutkan oleh yang lain Saat aku telah berjuang Sekuat daya demi gereja dan demi keluarga ku Aku harus meninggalkan semua Aku teringat Seperti kisah Musa yang tidak diperkenankan Mengantar Bani Israel memasuki tanah kanaan Aku pun teringat dengan Santo Ignatius Loyola Yang harus menanggung sakit Dan menerima pencerahan budi Di Goa Mandresa Namun ia tetap teguh dan percaya kepada Allah Biarlah segalanya terjadi Apapun itu rencananya Tuhan tidak pernah salah Semua aku lakukan Demi kemuliaan nama Tuhan Selalu takut mencari Apa kehendaknya Menambahkan cinta Dan rindu ramadhan Tuhan Di setiap pembahasan Di setiap pembahasan Setiap pembahasan Tuhan Setiap pembahasan Terima kasih telah menonton